Intro Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Himpunan Mubalik, Bandung dan DKM Anwaru Mustafa menggelar acara tablik akbar dengan mengusung tema Kebiar Cinta Nabi Muhammad SAW. Acara digelar pada minggu 27 Oktober 2024 di Mosjid Anwaru Mustafa, Cikonoeng, Pujung Suang, Kabupaten. Kupaten Bandung, Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya acara ini, para peserta dapat menambah wawasan tentang keagamaan, mendapatkan berkah, juga menembuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Himpunan Mubalik, Bandung dan DKM Anwaru Mustafa menggelar acara tablik akbar dengan mengusung tema Kebiar Cinta Nabi Muhammad SAW. Acara yang digelar pada minggu 27 Oktober 2024 di Masjid Anwaru Mustafa, Cikonoeng, Pujung Suang ini berlangsung meriah dengan diikuti oleh antusias para peserta. Acara tablik akbar ini dimeriahkan oleh Kiai Haji Ahmad Salimul Apib dan Ustaz Erik Al-Anchori. Dalam acara ini, terdapat beberapa kegiatan di antaranya perlombaan kreasi islami, mulai dari Tafid's Quran, mewarnai lomba pembacaan Asmaul Husna dan Pildacil. Kemudian, dilanjut dengan acara puncak yakni tablik akbar bersama Kiai Haji Salimul Apib. Pada acara ini, juga terdapat kegiatan tambahan berupa zikir dan doa bersama, santunan yatim dan jompo duafa, cek kesehatan gratis, dan bazar produk dalam negeri. Dengan adanya acara memperingati melalui Nabi, tablik akbar berserta acara-acara yang lainnya, mudah-mudahan menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi kita, juga bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih berkreatif, juga anak-anak kita lebih mencintai Nabi-Nya. Dan tentunya harapan kami ini tiap setahun sekali mudah-mudahan bisa terus terlaksana berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang insya Allah respon dari seluruh masyarakat itu baik dan mudah-mudahan menjadi tauladan juga Nabi Muhammad untuk kita semua. Tentunya kita berharap kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan safannya kelak di Malakia. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya sebagai pengisi acara akan memberikan beberapa tausiyah mungkin yang berhubungan dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena tiada lain tujuan paling utama diadakan maulid Nabi itu untuk meningkatkan rasa keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya dan juga menambah rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada pun harapan untuk kedepannya Masjid Anwalur Mustafa ini menjadi salah satu media yang bisa membawa umat khusus umat Islam yang ada di sekitaran wilayahnya untuk lebih kembali mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai lagi taulabul ilmi dan juga bisa berdampak kepada kehidupan yang tertata, kehidupan yang memiliki ahlak dan adab mulia seperti halnya Rasulullah SAW. Kemudian nanti kita dilanjutkan dengan tablik akbar yaitu K.H. Salimul Afib dan Ustadz Erik Al-Ansori disertai dimeriahkan oleh bazar UMKM yang berminat Alhamdulillah kita ada bazar produk-produk makanan kemudian ada medical check up kesehatan, periksa gula darah kemudian asam urat kemudian untuk konsultasi gizi timbang badan dan sebagainya secara gratis kemudian kita dilengkapi juga dengan yang lainnya dan mudah-mudahan ini semua berkah diterima menjadi amal ibadah dihadapan Allah SWT Masjid Anwarur Mustafa salah satu visi dan misinya memang bermanfaat untuk umat khususnya dalam bidang pendidikan nah momentum-momentum seperti ini sebenarnya memberikan memberikan wadah untuk para anak-anak kita anak-anak santri kita dalam menyalurkan bakatnya masing-masing ini momentum sifatnya momentum jadi untuk kegiatan yang ada pembinaan-pembinaannya bukan disini tapi di pengajian masing-masing khususnya di Masjid Anwarur Mustafa pun ingin memberikan kontribusi pendidikan kepada masyarakat baik dari pengajian anak-anak yang akan diselenggarakan insya Allah kita akan menyalurkan pendidikan dinia non-formal dinia dan pesantren serta pendidikan formal SMP dan SMA ke depannya Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar acara maulid Nabi Muhammad memperingati maulid Nabi Muhammad ini diisi dengan berbagai acara dari mulai perlombaan-perlombaan yang di dalamnya diisi dengan perlombaan-perlombaan syar Islam dan puncaknya sekarang adalah tablik akbar semuanya itu adalah bertujuan untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada bagi Nabi Muhammad selain untuk mengagungkan syar Islam dengan kita semakin cinta kepada bagi Nabi harapannya kita akan lebih mudah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya Alhamdulillah saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Desa Bojong Suang sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan kerjasama antara DKM Masjid Anwarul Mustafa dengan HMB Himpunan Membalik Bandung yang Alhamdulillah dari pagi sampai sore hari ini banyak kegiatan yang dilaksanakan lomba-lomba kemudian tablik akbar dengan dua penceramah yang luar biasa yang mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk warga kami Kampung Cikoneng khususnya umumnya warga Desa Bojong Suang dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pada hari ini Tujuan diadakannya acara ini agar masyarakat dapat memahami dan mampu mengaplikasikan ajaran yang telah Nabi contohkan Diharapkan dengan adanya acara ini para peserta dapat menambah wawasan tentang keagamaan mendapat berkah juga menubuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W.